Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijok berita. Hampir beberapa pekan ini bahan bakar minyak jenis pertalit di Kabupaten Madiun susah didapatkan. Jika pun ada, harus mengantri hingga berjam-jam. Beginilah kondisi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Desa Mojepurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sejak pagi, ratusan warga harus rela antri untuk bisa mendapatkan BBM jenis pertalit. Antrian panjang ini membuat warga menjadi resah. Apalagi bagi mereka yang bekerja di luar ruangan yang setiap hari membutuhkan pertalit. Satu minggu. Satu minggu ini Pak ya? Iya. Lewat jam 10 sudah tidak ada. Oh, gitu? Tuh-tuh semua. Tapi tidak ada pembatasan Pak ya? Kalau motor tidak, kalau mobil ada 100. Bensinnya sulit sekali Pak, mahal. Harganya tidak mahal, tapi kalau disulitkan masalahnya apa sih? Karena kan, jam-jam-jam, ya minggu-minggu yang akhirnya bisa dikendalikan lagi itu lho Pak. Menurut pengelola SPBU, antrian panjang ini akibat minat warga untuk membeli BBM jenis Pertamax berkurang. Sebab adanya selisih harga yang cukup tinggi. Saat ini harga Pertamax di wilayah Madiun dijual dengan harga 12.500 per liter, sementara Pertalit dijual dengan 7.650 per liternya. Dengan selisih harga tersebut membuat warga beralih ke Pertalit. Karena banyak yang memburu Pertalit, SPBU ini membuatasi penjualan Pertalit. Pagi 3 ton, siang 3 ton, dan malam 2,5 ton. Orang-orang cenderung larinya ke Pertalit. Jadi Pertalit itu permintaannya lebih tinggi, mas. Benar-benar seperti itu. Terus kalau stok sendirinya gimana? Aman, mas. Aman. Kita setiap hari ada pengiriman. Jadi untuk konsumen, tidak usah takut lah kita kehabisan stok gitu. Tidak usah takut. Aman, insya Allah. Meski demikian, diakuinya ada pengurangan jatah Pertalit dari Pertalit. Di mana sebelumnya, SPBU ini mendapat 12 hingga 14 ton per hari, sekarang hanya 9 ton saja. Tova Pradana, JTV, Madiun.